Oke sebelum kita lanjut guys, buat kalian yang pengen top up Genesis Crystal atau pengen beli Blessing of the Walking Moon bisa melalui Kodashop, ini tempat top up favorit gue. Karena mudah banget, prosesnya cepat dan pastinya aman ya. Kalian tinggal salin aja UID kalian yang ada disini, tempelkan UIDnya disini, pilih servernya, terus tinggal pilih mau beli Blessing atau pilih nominal top up Genesis Crystalnya berapa disini ya kawan-kawannya. Lalu pilih metode pembayarannya apa disini, dan kalau misalnya kalian pengen mendapatkan bukti pembayaran tinggal isi aja alamat email kalian disini. Abis itu cintang ini, abis itu klik beli sekarang dan ya nanti tinggal tunggu aja prosesnya selesai ya. Untuk link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi guys. Ayo tunggu apa lagi buruan top up sekarang juga di Kodashop. Oke di video kali ini mari kita bahas tentang drama yang ada di dunia pergensinan kali ini teman-teman, yaitu drama para liker. Drama kali ini tuh tentang Yubacha yang lagi diburu sama Hihoyo. Nah ini asli gue denger itu ngeri kali bos. Jadi dengan kejadian ini tuh para liker lainnya pun juga rata-rata sudah tutup akun guys. SCP juga ini sementara Twitchnya tuh dihapus semua. Terus gue coba juga yang HSG Deluxe ini juga sudah ditutup akunnya. Dan ya Fislix juga sudah ditutup. Terus Blank juga sudah ditutup akunnya kawan-kawan. Begitupun juga dengan Lumie ya. Kalau untuk Genshin Intel masih ada. Ya ini Lumie sudah ditutup ya. Dimert mah dari dulu ya. Seperti yang kalian ketahui Yubacha itu salah satu liker yang aktif ya. Ya kebanyakan sumbernya sebenarnya itu dari para paman-paman yang ada gitu loh ya. Dan sekarang Kognovverse itu atau Hoyaverse itu bener-bener ngicar para liker ya. Kalau kalian ikutin kemarin memang banyak sekali klik yang beredar. Dan gak hanya untuk satu patch ke depan. Tapi jauh ke depannya lagi ya. Sampai 4.0 kalau gak salah waktu itu. Dan gue pribadi juga baru tau ya. Kalau Wangsheng Funeral Perler itu punyanya si Yubacha bro. Dari kasus ini gue baru tau pak. Gue kira ini orang yang berbeda men. Nah dari kasusnya Yubacha dia tuh diburu di Discord ya. Sampai-sampai Kognovverse itu melapor ke DMCA untuk melacak data dari si Yubacha ini kawan-kawan. Kau yang belum tau DMCA itu apa. Jadi DMCA itu adalah Digital Millennium Copyright Act. Bisa juga dibilang aturan hukum mengenai hak cipta karya digital ya. Jadi mereka tuh memberikan perlindungan terhadap konten digital yang menjiplak, mencuri, dan lain-lainnya. Nah karya digital ini tuh bisa berupa gambar, video, foto, teks. Teks juga bisa cuy ternyata ya. Atau sejenisnya lah. Jadi disini tuh kasusnya Hoyoverse itu sudah melaporkan ke DMCA untuk menyuruh Discord nge-tagdown gambar, video, dan juga item-item yang lain berhubungan dengan leak Genshin Impact ya. Nah kalau misalnya Discord itu tidak menghapus atau tidak menge-tagdown konten-konten tersebut, Hoyoverse itu meminta kalau seluruh channelnya tuh dihapus ya atau dihilangin gitu. Nah saat ini tuh Hoyoverse meminta data pribadi dari Yubacha ini. Seperti nama asli dari Yubacha siapa, alamatnya di mana, terus nomor teleponnya juga, begitu pun juga dengan emailnya ya. Men ini bener-bener ngeri sih. Mau nggak mau si Discord juga nantinya tidak bisa ngelawan ke DMCA, artinya juga bakal memberikan data pribadi dibaca ya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya hanya Discord yang tahu kawan-kawan ya. Dan nggak hanya itu saja, ternyata di Reddit pun juga ini kena Genshin Underscore Impact Underscore Leaks. Dan mereka baru pertama kali kena teguran dari DMCA juga yang ada di Reddit ini ya. Wah tuh banyak sih. Mungkin karena memang kemarin tuh banyak sekali kebocoran data yang sampai versi 4.0 itu loh. Ya dengan begini sepertinya kita tidak akan melihat informasi leaks lagi ke depannya tentang game Genshin Impact. Apakah dengan begini Genshin-nya juga akan menjadi lebih baik lagi ke depannya tanpa adanya leaks nanti ke depannya? Ataukah malah sebaliknya ya? Gue pengen tahu pendapat kalian, komen di bawah. Apakah kalian lebih suka kalau misalnya ada leaks tipis-tipis ya? Ataukah tanpa adanya leaks? Ya sebenarnya tanpa leaks pun juga ada sisi baiknya ya. Karena kita tuh dibuat penasaran gitu apa yang akan hadir nanti di next patch. Dan gue yakin juga ketika kita nonton special programnya pun kemungkinan kita lebih excited lagi ya nontoninya. Dan di satu sisi juga gue yakin banyak juga player yang menyukai informasi leaks ini ya. Dan itu membuat mungkin dia suka banget sama konten tersebut sampai-sampai yang membuat dirinya itu tetap stay di game Genshin Impact ini ya. Kalau gue pribadi, gue juga enjoy the leaks ya. Asik. Selama itu bukan leaks dari story, harkon ya. Itu fine-fine aja sih buat gue pribadi. Apalagi kalau misalnya ada karakter terbaru yang ngeliat skill-nya itu bener-bener keren banget. Kadang yang membuat gue itu nggak sabar banget untuk nungguin update terbarunya gitu loh. Untuk ngegacain karakter itu juga. Dan kalau tanpa adanya leaks pun juga gue fine-fine aja sih sama game ini ya. Karena gue pribadi memang suka sama gamenya. Ya gue juga penasar nih kira-kira gimana nanti kedepannya Genshin Impact tanpa leaks ya. Dan apakah drama leaks ini tuh hanya sementara saja? Ataukah beberapa bulan kemudian langsung muncul lagi pak leaks yang baru pak ya. Dari sumber orang yang baru lagi ya. Dia mungkin pengen memancing amarah dari Hoyopers lagi ya kan. Will see baday. Menurut kalian gimana? Komen di bawah guys. Oke yang terakhir tentang The Game Awards 2022 di ronde kedua. Di sini kalau ngeliat Genshin Impact tuh naik ya. Yang sebelumnya hanya 3% di ronde pertama untuk votingnya. Dan sekarang itu udah sampai 18% di ronde kedua. Dan this is the power of primogems ya. Oh my god. Dan tinggal 1 ronde lagi di ronde ketiga. Karena pesaingnya pun juga di sini rata-rata tidak ada yang masuk ke top 10. Ya sepertinya kemungkinan besar Genshin Impact tuh akan menang lagi. Di The Game Awards tahun 2022 ini. Nah ya semoga kita dapat primogems lagi bansosnya. Oke jadi itu deh untuk informasi kali ini kawan-kawan ya. Drama Licker yang sudah gulung tikar semuanya. Komen di bawah menurut kalian gimana nih guys. Kedepannya Genshin Impact tanpa leak. Itu rasanya seperti apa ya. Oke jadi sampai di sini video gue kali ini. Thank you semua buat kalian yang nonton. Dan insya Allah akan ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax